Hai 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 sahabat kelas 5 Kembali lagi bersama Guru Izar Channel Dalam konten pembelajaran yang selalu setia Menemani kamu untuk belajar dari rumah Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat Dan yang paling terpenting adalah Tetap semangat menjaga kesehatan Dan Tetap semangat belajar dari rumah Pada kesempatan ini mari kita kembali belajar Di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan Dan masih di subtema 2 Tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan Dan kita melangkah ke pembelajaran yang keempat Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan Pekerjaan itu adalah pembentukan negara kesatuan Indonesia Banyak peristiwa dalam proses termentuknya negara kesatuan Republik Indonesia Ada peristiwa apa saja yang mengiringi proses pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia Untuk itu marilah kita sama-sama membaca teks berikut ini Proses pembentukan NKRI Yang pertama pembentukan kelengkapan pemerintahan Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Anos Muhammad Hatta sebagai wakilnya Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang Melalui pembahasan secara mesyawarah Sidang mengambil keputusan penting Antara lain sebagai berikut Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia Memilih Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Dan Dr. Anos Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan Bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945 Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan Antara lain sebagai berikut Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintahan Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi Yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan Yang kedua, Pembentukan Komite Nasional Indonesia PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 Yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat Yang ketiga, Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 Diputuskan Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP Yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat Serta merawat para korban perang Perkembangan situasi negara makin membahayakan Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan mayor KNIL URIP Sumo Harjo dari Yogyakarta ke Jakarta Dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 Terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Dan yang keempat, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Sebelum di Amademen Pasal tersebut berbunyi Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya Ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar mesyawarah dalam sistem pemerintahan negara Dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa Berdasarkan bunyi pasal tersebut Berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil Sesuai dengan keputusan PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional Di daerah-daerah tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah Pembentukan Komite Nasional Indonesia daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat daerah Sebelum diadakan pemilihan umum dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah Diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di daerah Berdasarkan penjelasan tadi Cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini Tuliskan jawabanmu pada buku tulis Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan Selain tokoh Dwi Tunggal yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Anas Mohamed Hatta Juga kita kenal Ahmad Subarjo Dia juga sangat berjasa dalam merumuskan dan menyusun naskah proklamasi Siapakah Ahmad Subarjo? Bacalah teks berikut ini dengan seksama Ikuti alurnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah bagaimana kalian sudah mengetahui siapa itu Ahmad Subarjo kan? Sekarang jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Subarjo Tuliskan jawabanmu pada buku tulis Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia Yang merdeka dan berdaulat Telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya Seperti apakah unsur-unsurnya itu? Unsur-unsur budaya Diantaranya ada religi atau kepercayaan Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi Yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan Kemudian ada mata pencaharian Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakat juga beragam Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai Mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya Selanjutnya ada teknologi dan peralatan Teknologi berkaitan dengan kepandayan dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana Lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam Teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang Seperti teknologi dan peralatan senjata Wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah Alat pembuat makanan dan minuman Serta pakaian dan perhiasan Kemudian, di unsur kesenian Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya Kesenian dapat dikelompokkan menjadi dua macam Yang pertama, kesenian yang dapat dinikmati oleh mata Misalnya, seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga Kemudian yang berikutnya, kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga Misalnya, seni musik dan seni sastra Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah Alat musik dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri Unsur berikutnya di bidang pengetahuan Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar Flora fauna Bahan-bahan mentah Benda-benda di lingkungan alam Tubuh manusia Sifat dan kelakuan manusia Serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu Misalnya, pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional Pengetahuan menentukan arah orang dayak Sehingga tidak tersesat di hutan belantara Dan pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional kita Ketika mengarungi samudera dengan kapal pinisinya Sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa bahari Unsur berikutnya di bidang sistem kemasyarakatan Sistem kemasyarakatan adalah Pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut Serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat Ada sistem perkawinan Sistem kekerabatan Dan sistem berperilaku dalam masyarakat Contohnya Sistem marga pada suku Batak Dan sistem trah pada suku Jawa Kedua contoh ini merupakan Sistem kekerabatan suku-suku tersebut Dan unsur berikutnya yaitu Tentang bahasa Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri Yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri Itulah yang dinamakan dialek Lalu bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Beruntunglah Kita memiliki bahasa Indonesia Yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional Dan bahasa persatuan Tentu Kamu ingat bukan salah satu ikrar Sumpah Pemuda 1928 Dari penjelasan tadi Cari tahu dengan mengamati unsur-unsur budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu Jika kamu mengalami kesulitan Baca kembali urayan tentang unsur-unsur budaya tadi Kemudian tuliskan nama-nama bagian dari kebudayaan pada suku yang kamu kenal Buat tabelnya pada buku tulismu Lalu isi Kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan Nah sekarang coba kalian perhatikan Dua gerak pada pola gambar berikut ini Kedua gerak tersebut menggambarkan semangat kepahlawanan Semangat para pahlawan dalam membentuk negara kesatuan Republik Indonesia Taukah kamu bentuk pola lantai pada kedua gerak tersebut? Praktikanlah bersama anggota keluargamu Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat Menjaga kesehatan